Halo semuanya, kembali lagi di Sahabat Arda 69 Ini kelanjutan part 2 dari yang kemarin bro Tentang mobil saya Yang kena raja truk odol Ya, seperti yang kalian tau lah Mobil saya dimasukin ke dalam timbangan Over dimensi, overload Dan muatannya dikurangin ya Disuruh dipok Dan hari ini aku upload video pengepokannya Proses pengepokannya Dan siapa yang ngepok itu Sebenernya sama mobil shield bro Dia dari proyek ECH Dipok muatanku Untuk supaya bisa lewat Ke jembatan timbang Dan lanjutkan perjalanan Agak emosi aku bro Karena setelah muatan itu dikurangin Ternyata Masih tetap Ditilang Seperti apa prosesnya Ikuti terus videonya Wah gitu banget Kita ini mau Tidak parkir bro Watanya mau dipok kan Bisa dikurangin Yang lopoknya udah dateng juga Terima kasih telah menonton Tidak Tidak selamat menikmati 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 dibongkar selamat menikmati sebelum selamat menikmati 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 belum mati yang dikasihin cowok ya kita tunggu bro foto-foto mobil kita buat laporan ya ini dia di syuknya motorin mobil kita juga dia kan buat laporan dan kantor pusatnya kan eh iya nggak tahu mungkin oke 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 kita parkir dulu ambil suratnya ayo kita ambil suratnya dulu bro ayo ambil surat oke udah beres semua bro saya mau lanjut jalan eh walaupun udah dipop masih tetep ditilang bro kirinya ditahan nggak tahu udah kayak mana bingung padahal muatan udah dikurangin bro tapi tetep dikit ini tetep ditilang ya lanjut jalan lah nggak tahu lah bro saya juga bingung kayak marah padahal udah kurangin kuatannya tapi tetep ditilang aku pikir setelah muatannya itu dipop nggak bakal ada penilangan lagi ya sehat atau salah oke deh mungkin saya mau lanjut jalan aja semuanya istirahat dulu terima kasih buat kalian semua nggak udah nemenin ntar bro aku parkirin mobil dulu bro oke sampai ketemu kesempatan berikutnya salam untuk asfal